Hari Raya Natal menjadi waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Hempers menjadi alternatif sebagai bingkisan yang dapat diberikan kepada orang-orang terkasih. Salah satu penjual hempers, Arlina Zahra, mendapat banjir pesanan hempers. Usaha yang baru dikeluti sejak awal pandemi tahun ini mendapat sebanyak 500 pesanan hempers. Arli menjelaskan awal menjalani bisnis ini untuk menjadi perantara menghubungkan antar sesama. Kita tuh mau bikin apa sih gitu, jadi kita terpikirkan untuk membuat hempers gitu. Karena momen itu tuh pas banget sama event lebaran juga. Karena yang udah kita tahu dari dulu tuh orang Indonesia sering banget ngasih-ngasih parsel. Dan lagi boomingnya banget nih sekarang pas masa pandemi ditambah orang-orang itu gak bisa saling ketemu. Kita lebaran itu di rumah gak bisa keluar-keluar karena PSBB. Nah jadi kita terpikirkan untuk membuat hempers ini gitu. Untuk bisa orang-orang ini saling tetap terhubung walaupun gak ketemu dengan kasih bingkisan, hempers lebaran atau hempers natal juga gitu. Kurang lebih ada 500 sampai 550 hempers. Hempers yang dijual terdiri dari berbagai macam yakni ada paket Zoe dengan harga Rp65.000, Claire dengan harga Rp95.000, Alice dengan harga Rp115.000, Grace dengan harga Rp195.000, dan Lily dengan harga Rp225.000. Dalam menggeluti bisnis ini, Arli telah meraup omset sebanyak 80 juta rupiah. Arli sendiri membutuhkan waktu selama kurang lebih satu bulan untuk mempersiapkan hempers ini. Kita itu made by order. Sebelumnya sih kita udah pre-order terlebih dahulu nih di satu bulan sebelum acara. Misalnya kalau di Nalau ini kan 25 Desember nih jatuh tanggalnya. Nah kita udah mulai open PO tuh di akhir-akhir November. Lalu untuk kita proses pembuatannya ini di hamin dua minggu waktu pemiriman tersebut. Sebagai penjual hempers, Arli memiliki makna tersendiri dalam pemberian hempers ini yakni untuk saling menghubungkan satu sama lain, serta saling memberikan kebahagiaan. Kita itu pengen banget masing-masing orang ini terhubung gitu, walaupun mereka gak ketemu, mereka gak bisa tetap muka, tapi dengan orang tersebut memberikan hempers atau gift box itu akan menambah rasa kesenangan di penerimanya maupun pemberinya juga. Dan bikin mereka ini jadi saling dekat gitu aja sih. Terima kasih telah menonton!